Dan Pak Mirsa, di malam hari ini di Talk to Anius kita akan membahas terkait selamat bertugas Panglima. Sudah ada Ibu Konih dan Mas Ryo di sini. Saya ke Mas Ryo terlebih dahulu. Mas Ryo, menurut Anda apakah sosok Panglima Hadi Cahyanto ini mampu membawa organisasi TNI di lebih netral dan profesional ke depannya? Harapan kami dan harapan kita semua, saya yakin beliau bisa membawa TNI lebih profesional, lebih mandiri. Ya, sesuai jalan di beliau waktu kemarin fit and proper test di Komisi 1. Oke, Bu Kondi sendiri menurut Anda, apa tugas besar yang menanti Panglima Baru itu? Sebenarnya kalau tugas besar dari beliau, itu sudah beliau jabarkan pada saat fit and proper test ya. Dan beliau itu sudah lebih, menurut saya lebih menukik lah dengan apa yang disampaikan. Misalnya saja beliau sangat menggarisbawahi tentang doktrin yang harus berubah. Kemudian tantangan yang bersifat bukan saja nasional tetapi regional dan global. Dan beliau sudah berbicara tentang bagaimana angkatan darat harus diperkuat dengan pemukul cepat, kemudian juga angkatan laut, dan bagaimana mencapai supremasi udara. Nah, ini kan keren nih kalau Panglimanya udara langsung berbicara tentang supremasi udara, air superiority gitu. Dan bagaimana tentang bagaimana unmanned aerial vehicle itu sudah akan dideploy. Jadi Pak Hadi itu lebih menangkap bahwa Poros Maritim Dunia Visi Presiden itu belum dapat diaplikasikan oleh TNI sampai hari ini. Jadi beliau akan melakukan percepatan ke sana. Mas Ryo, saya mendengar bahwa paparan dari Panglima TNI ini, Marsikal Hadi ini, membuat decak kagum dari Komisi 1 yang saat itu melakukan uji fit and proper test terhadap Panglima. Saya penasaran sebenarnya apa yang dipaparkan oleh Marsikal Hadi ini di depan anggota DPR. Saya cerita berikut.